Saudara di segmen Serba Serbi Ramadhan ini kita akan ajak pemirsa di rumah Nimetha untuk safari Ramadhan yang ini safari masjid tertua di Kabupaten Kloprogo daerah istimewa Yogyakarta. Ya dan Husein ternyata masyarakat dan juga pemirsa masih banyak yang belum tahu bahwa masjid ini berusia lebih dari dua abad dan dibangun oleh Pakualam Pertama. Masjid Rayu terletak di Disuntrayu, Galorahan Tirtorahayu, Kapanewan Galur, Kulomrogo, daerah istimewa Yogyakarta dan menjadi salah satu masjid tertua di bumi binangun. Masjid kuno ini didirikan Pangeran Otokusumo atau Pangeran Adipati Paku Alam Pertama angkara tahun 1813 hingga 1829. Masjid digunakan sebagai patok atau penanda bagi penguasa. Sebutan khas untuk penanda kekuasaan ini adalah patok nagoro. Namun belum diketahui secara pasti, masjid rayu bagian dari patok nagoro. Meski demikian, masjid rayu merupakan penanda puro paku alaman dalam menguatkan akarnya di bidang agama yang salah satunya mendirikan masjid untuk masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Masjid ini memiliki halaman luas dengan dua pohon sawo kecil tepat di depannya dan bentuk mustoko yang khas. Keunikan masjid ini juga terletak pada bagian atap bangunan utama yang berbentuk tajuk susun tiga. Selain banyak dihiasi ornamen dan corak warna khas puro paku alaman, masjid rayu juga memiliki 20 pilar penyangga di dalam ruang utama. Pilar ini telah disambung dengan pilar beton, sehingga membuat bangunan utama masjid menjadi lebih tinggi sekitar 180 cm dari tinggi bangunan aslinya. Ada ornamen yang itu menghasilkan dari paku alam, warna maupun ukiran-ukiran. Jumlah sekolahnya itu ada yang tengah, itu ada empat, terus nanti yang mengelilingi itu totalnya ada dua belas, terus yang paling pinggir ada dua-dua, itu enam belas totalnya. Ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 2018, masjid rayu hingga saat ini masih digunakan sebagai pusat kegiatan peribadatan masyarakat sekitar. Sempat direnovasi dua kali, masjid ini masih menyisakan sejumlah bangunan asli, seperti atap bangunan utama, pilar penyangga, lantai, mimbar, hingga beduk. Sementara mustoko masjid merupakan tiruan, karena aslinya telah dibawa ke Museum Puro Paku Alaman sebagai benda koleksi. Demikian Jadmiko Hadi, TVRI Yogyakarta, mengembangkan dari Kulombrogo.